Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa dengan Bu Evi di video pembelajaran kelas 6 Saya ucapkan selamat datang di kelas 6 MI Islamia Keponsari kepada anak-anakku Yang sudah naik kelas 6 saat ini Perkenalkan nama Bu Evi, Bu Evi Rosalina Susanti Bu Evi pengajar di kelas 6 Khususnya wali kelas 6A Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak sehat? Tentu sehat walafiat ya Tetap semangat Belajar dari rumah dengan semangat, ceria dan bahagia Itu kunci utama kita Supaya kita tetap menjadi orang yang sehat Baik anak-anak, sebelum Bu Evi mulai pembelajaran Pada pagi hari ini Kita berdoa dulu Kita tawasul, kita kirimkan barokah fatihah kita Kepada Nabi Muhammad SAW Saya Abdul Qadir Jailani Kiyai Haji Hasim Ashari Para pendiri MI Islamia dan Yayasan YLPK Kemudian kepada guru, orang tua dan seluruh siswa Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Mu'ala alihi wa aswajihi wa duriatihi Sayyulillahillawmul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina swiratal mustaqim Swiratal ladhina an'amta alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Ghyiril maghdubi alayhim Walab dhalin Amin Lanjut kita baca salawat nariyah ya Allahumma swalli swallatan Kamilatar wassalim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadinilladhi Tanhalubihi al-uqadu wa tanfariju Bihi al-kurabu Wa tuqadabihi al-hawajju Wa tuhnalu bihi raga'ibu Wahhusnul hawatimi Wahyus tasqal ghabamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli lam hati Wa nafasin Wa nafasin biadadi Kulli maklumillah Kita lanjut Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasullah Rabbi sidhni ilma Warzuqni fahma Wajialani mina solehin Amin Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Memberikan kita manfaat Kelancaran belajar Dan memberikan ilmu yang barokah Manfaat Fi dini wal ahiro Oke anak-anakku sekalian Hari ini kita belajar tema Meselamatkan makhluk hidup di sekitar kita Dengan subtema Hewan sahabatku Kompetensi dasarnya Yaitu mengidentifikasi Karakteristik geografis Dan kehidupan sosial budaya Ekonomi politik Di wilayah ASEAN Tujuan pembelajarannya Siswa mengetahui Karakteristik letak geografis Dan letak astronomis Dalam kehidupan sosial budaya Ekonomi politik Di wilayah ASEAN Nah Ini ada peta Daerah Maaf maksudnya Bu Evi Negara-negara ASEAN Ini adalah Sepuluh negara ASEAN Ada Myanmar Thailand Kamboja Singapura Indonesia Laos Vietnam Malaysia Filipina Dan Brunei Darussalam Itu negara-negara Yang tergabung Dalam ASEAN Berikutnya Kondisi geografis Asia Tenggara Letak geografis Asia Tenggara Berada di antara Tiga perairan Yaitu yang pertama Samudera Hindia Dan Teluk Benggala Di bagian barat Kedua Laut Cina Selatan Di utara Dan Samudera Pasifik Di timur Letak astronomis Asia Tenggara Berada di 28 derajat Lintang utara 11 derajat Lintang selatan Dan 92 derajat Bucur timur Sampai 141 derajat Bucur timur Berikutnya Suku bangsa yang tinggal Di kawasan Asia Tenggara Wah Maaf nih Kita lewatin ya Suku bangsa Yang ada di Asia Negara Yang jelas Suku daerah Dari Indonesia Golongannya Suku apa Ada Suku Jawa Sunda Batak Berikutnya Di Daerah Filipina Dan Singapura Lanjut Ketampakan alam Di wilayah Negara Asia Tenggara Yang pertama Adalah Pegunungan Yang kedua Dataran rendah Yang ketiga Dataran tinggi Yang keempat Sungai Dan danau Nah Itu Maaf Saya diulangi Bu Efi ya Ketampakan alam Ini yang ada Di sebagian Besar Negara Negara Asia Tenggara Misalkan Indonesia Pasti ada Pegunungan Dataran rendah Dataran tinggi Sungai dan danau Misalkan lagi Malaysia Akan sama Malaysia juga punya Pegunungan Dataran tinggi Dataran rendah Sungai dan danau Jadi ini adalah Contoh ketampakan alam Di wilayah Negara-negara Asia Tenggara Secara Keseluruhan Atau Sebagian besar Berikutnya Ciri-ciri Iklim Tropis Asia Tenggara Yang pertama Adalah Curah Hujannya tinggi Karena adanya Angin muson Barat Yang kedua Suhu udaranya Panas Karena Berada Di sekitar Garis Ekuator Jadi Negara-negara ASEAN itu Semua ada Di tengah-tengah Garis Katulis Tiwa Melewati Garis Tengah Katulis Tiwa Yang Berikutnya Iklim Fisis Di kawasan Asia Tenggara Jadi ada Iklim Tropis Dan iklim Fisis Iklim Laut Sama dengan Angin Laut Iklim Gunung Karena Banyaknya Gunung Yang tinggi Muncul Iklim Dataran Rendah Sebentar Muncul Iklim Dataran Rendah Yang tersebar Di seluruh Wilayah Asia Tenggara Berikutnya Adalah Sumber Daya Alam Negara Negara ASEAN Yang pertama Adalah Tanah Yang kedua Hutan Dan Flora Fauna Yang ketiga Perairan Yang keempat Tambang Ini Dibilang lagi Sama Mbak Evi Jadi sumber Daya Alam Negara Negara ASEAN Itu Yang Garis Besarnya Atau Yang Mayoritas Itu Ada Tanah Hutan Dan Flora Fauna Ada Perairan Dan Ada Bahan Tambang Ini Hampir Dimiliki Sebagian Besar Negara Negara ASEAN Yang berikutnya Adalah Hasil Tambang Negara Negara ASEAN Nih Di Negara Brunei Darussalam Hasil Tambangnya Minyak Bumi Dan Gas Alam Di Filipina Biji Besi Kromium Tembaga Emas Mangan Timbel Dan Perak Di Indonesia Minyak Bumi Gas Alam Emas Perak Timah Putih Dan Biji Besi Di Kamboja Ada Biji Besi Mangan Fosfat Dan Emas Di Laos Batu Bara Biji Besi Belerang Emas Gips Timbel Dan Tembaga Di Malaysia Timah Putih Minyak Bumi Gas Alam Biji Besi Emas Dan Bauksit Kemudian Myanmar Minyak Bumi Emas Timbel Tembaga Dan Timah Timah Putih Thailand Timah Putih Emas Wall Farm Timah Hitam Dan Mangan Vietnam Emas Biji Besi Timah Gamping Fosfat Seng Dan Minyak Bumi Nah Kenapa Hasil Tambang Negara ASEAN Hanya Ada Sembilan Karena Negara Filipina Tidak Menghasilkan Hasil Tambang Ya Jadi Salah Satunya Negara Singapura Maaf Maksudnya Bufi Yang tidak Menghasilkan Hasil Tambang Adalah Negara Singapura Itu Tidak Memiliki Hasil Tambang Karena Disana Daerah Industri Kegiatan Ekonomi Negara Negara ASEAN Yang Pertama ASEAN Itu Singkatan Dari Association Of Southeast Asian Nation Ini Singkatan Dari Kepanjangan Dari ASEAN ASEAN Merupakan Organisasi Politik Dan Ekonomi Yang Beranggotakan Negara Negara Di Kawasan Asia Tenggara Malaysia Satu Contohnya Malaysia Mata Pencaharian Bertani Mata Uang Ringgit Hasil Pertanian Terbesarnya Karet Kelapa Sawit Beras Kayu Negara Berikutnya Thailand Thailand Mata Pencaharian Bertani Sama Dengan Malaysia Mata Uang Bat Hasil Pertanian Beras Karet Jagung Tapioca Gula Rami Dan Kelapa Kita Lanjutkan Lagi Filipina Mata Pencaharian Bertani Mata Uang Peso Hasil Pertanian Rami Kopra Tebu Beras Dan Nanas Singapura Mata Pencaharian Industri Mata Uang Dolar Singapura Hasil Pertanian Buah-buahan Dan Anggrek Brunei Darussalam Mata Pencaharian Pengekspor Minyak Dan Gas Bumi Mata Uang Dolar Brunei Hasil Pertanian Beras Karet Rempah Rempah Dan Kayu Itu Itu tadi Contoh Lima Negara Di ASEAN Yang kita Jabarkan Mulai dari Mata Pencaharian Mata Uang Dan Hasil Pertanian Nah Anak-anak Tadi kita Sudah Belajar Tentang Letak Geografis Dan Letak Astronomis Negara ASEAN Negara ASEAN Letak Geografisnya Di Antara Benua Benua apa tadi Ayo Dibaca lagi Video Dilihat lagi Videonya Buah Evi Serta Letak Astronomisnya Dari Berapa Sampai Berapa Lintang Utara Dan Berapa Sampai Berapa Bujur Timur Itu juga Dilihat Lagi Anak-anak Kita Sudah Belajar Tentang Karakteristik Negara ASEAN Kita Masih Pengenalan Tentang Negara ASEAN Siapa Saja Dan Apa Saja Yang Dihasilkan Di Negara ASEAN Nah Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Mungkin Hanya Itu Materi Yang Pertemuan Hari Ini Mudah-mudahan Apa Yang Bu Evi Sampaikan Bisa Dimengerti Anak-anak Bisa Dipahami Anak-anak Dan Bisa Bermanfaat Anak-anak Untuk Anak-anak Apabila Kalian Kurang Mengerti Kurang Paham Kurang Bisa Memahami Apa Yang Sudah Dijelaskan Bu Evi Lewat Video Bisa Menghubungi Bu Evi Bu Yuni Dan Pak Imam Untuk Mencari Penjelasan Yang Lain Supaya Bisa Lebih Paham Dan Kalian Lebih Mengerti Materi Tentang ASEAN Ini Baik Anak-anak Sebelum Bu Evi Akhiri Pembelajaran Bu Evi Hari Ini Kita Tutup Pembelajaran Kita Dengan Doa Kafaratul Majlis Bismillahirrohmanirrohim Subhanakawahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilai Tetap Bu Evi Berpesan Kepada Anak-anak Utamakan Disiplin Waktu Dalam Segala Hal Khususnya Ibadah Belajar Dan Membantu Orang Tua Yang Kedua Belajar Dengan Sungguh-sungguh Supaya Mencapai Hasil Yang Maksimal Dan Yang Terakhir Tetap Jaga Kesehatan Dan Rutin Berolahraga Karena Pandemi Kita Belum Berakhir Tingkatkan Imunitas Dengan Makan Makanan Yang Berkisi Dan Tetap Bahagia Ceria Bersama Keluarga Di rumah Baik Bu Evi Akhiri Pembelajaran Pada hari ini Jumpa lagi Di video Pembelajaran Berikutnya Bu Evi Ucapkan Terima kasih Perhatiannya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih.